Bagi shower itu apa sih fungsinya? Yang pertama adalah dengan ada aja gebercik air menambah DO, kadar oksigen di kolam. Itu yang pertama, plusnya. Yang kedua adalah bisa menambah kapasitas tempat volume buat media biologis. Nah, dua inilah fungsi utama dari bagi shower. Yang ketiga, estetika. Tapi kenapa sih gua di showeris nggak pakai? Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Halo Koispedia, yang awam jadi paham. Nah, tadi gua ditanyain sama Erick, kameramen lo. Om, itu kolam lu kenapa sih nggak ada bagi shower-nya? Ya, di Jepangnya pakai shower sekolah lu, Ed. Lu kincang kemana lu, Ed? Siapa bilang di Jepang bagi shower? Anda salah. Yang bener gimana, Ed? Di Jepang itu malah jarang. Ada breeder yang pakai bagi shower itu ada. Biasanya sih yang top-top breeder itu nggak banyak kolam. Rata-rata mereka pakai pompa simpel begini, mereka hanya fokus kepada turnover. Nah, tadi karena ditanyain di Jepang pakai bagi shower nggak? Gua bilang nggak. Nggak semua. Nggak semua breeder itu pakai bagi shower. Malah kebanyakan majoritas mereka tidak menggunakan bagi shower. Kenapa? Bagi shower itu apa sih fungsinya? Nah, yang pertama adalah dengan ada aja gemercik air menambah DO kadar oksigen di kolam. Itu yang pertama, plus-nya. Yang kedua adalah bisa menambah kapasitas tempat volume buat media biologis. Nah, dua inilah fungsi utama dari bagi shower. Yang ketiga, estetika. Oke, tiga poin ini ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, masalah DO. Oke? Masalah DO memang kalau bagi shower itu ada gemercik air dan airnya dipecah dari atas untuk menangkap oksigen, itu bisa menambah DO dan bisa sedikit menurunkan sumbu air. Nah, itu benar. Kedua, gue benar-benar dulu nih. Yang kedua adalah untuk masalah tempat media biologis. Benar, bagi shower itu bisa diisi banyak-banyak bakteri. Bisa pakai media, pakai kuryablok. Itu boleh ditaruh di situ untuk menambah space. Nah, yang ketiga juga estetika juga sama. Bisa kita main tuh ornament-ornament supaya polam kita kelihatan cantik. Itu benar semua. Tapi kenapa sih gue di Solaris gak pakai? Solaris adalah dealer. Dealer itu adalah suatu usaha bisnis. Nah, gue sekarang gak pakai bagi shower. Karena bagi shower itu harus menggunakan pompa yang watt-nya tinggi dan tekanannya tinggi dan jangkauannya jauh. Nah, karakter-karakter pompa begini itu menggunakan voltase watt yang sangat besar. Kebayang, kalau satu kolam oke. Gak ada masalah. Kebayang kalau sampai 18 kolam. 20 kolam, itu berapa kosnya? Nah, tapi kita akan bisa mengejar kadar oksigennya dengan cara yang lain. Caranya apa? Kita tembak langsung satu aerator full ke kolam. Jadi pakai LP100 full ke kolam, pakai engineering yang panjang, DO-nya naik. Sudah pernah dites? Sudah. DO, kita juga di sana juga punya. Yang karakter pakai baki, yang model lama. Nah, kita coba tes DO di sana sama di sini. Sama. Malah kadang-kadang bagusnya di sini. Nah, jadi kita mengakalinya untuk menaikan DO-nya adalah aeratornya. Nah, kita hitung-hitungan matematis nih, hitung-hitungan ini nih, engkau-engkau jembatan lima. Ini gitu ya. Bukan ini ya. Pompa untuk naikin ke baki, minimal itu kita pakai pompa yang kapasitas 250-an. Oke ya, 250-an. Nah, aerator kita sudah pasti pakai minimum LP60 kalau untuk yang pakai baki shower. Nah, berarti untuk kolam yang tidak pakai baki shower, kita pakai aerator yang LP100. LP100 itu kan 100 Watt sebenarnya. Nah, berarti ada selisih 40 dan 60. Berarti kita ada plus, eh, 40 dan 100. Berarti kita ada plus 60 Watt untuk bisa saving tanpa menggunakan baki shower. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak menggunakan pompa. Pompa 250 Watt kita nggak pakai. Itu kita bisa ngirit jauh. Jadi intinya, semua kelebihan dari baki shower bisa kita modify dengan desain kolam seperti ini. Dan bisa menghasilkan kualitas air yang gauh, lebih bagus, dan bahkan sama. Dan ini, gue juga sempat nanya di depan. Kenapa lu nggak pernah pakai baki shower? Mereka bilang, pompa-nya mahal, listriknya mahal. Nah, akhirnya, inilah sekarang gue aplikasikan. Kolam gede tanpa baki shower. Tapi turn over-nya 2 kali lipat dari kapasitas kolam. Dan hasilnya bisa dilihat. Hasilnya bisa dilihat, media pakai Neomedia dari Java. Oke, kuncinya itu. Berarti untuk memenuhi oksidasi dari kolam, treatmentnya selain ada grojokan atau waterfall gitu, pakai apa tuh? Kita pakai aerator. Aeratornya jadi diperbesar. Oh, aeratornya diperbesar. Nah, bisa dilihat desainnya di sini, gue selalu tempelin supaya bisa dilihat. Kan kita juga pengen ada aerator, tapi kolam kita bisa dilihat gitu. Makanya kita tempel di ujung yang bisa membentuk arus. Oh, jadi ini langsung ditembak pakai arus. Ya, jadi seperti dengan arus dia, dia yang ikut arus. Jadi ini tuh jauh lebih besar bisa naikin DO-nya. Gitu. Ini buat growing ikan lebih efektif daripada sekat-sekat? Gue akan dealer ya. Berarti kan udah berhitung itu ekonomis, bentuk bugi. Betul, betul. Ini jadi bukti bisa menjadi pencari nafkah buat Solaris Point. Ini nih, kolam ini nih. Sekarang ada 4 berarti langsung bisa. Ada 4, jadi dulu kita coba yang pertama itu di sana. Dan berhasil, kita coba juga dulu ngadain event di situ, Solaris Point Game Challenge. Dan semua hasilnya bagus. Para peserta juga surprise ya. Surprise, bodinya itu gede. Wah, cepat grownya itu sampai 7-8, sampai bahkan ada 10 cm per bulan. Nah, itu kalau kita copy paste ke kolam yang ini. Ini dulu 3 kolam, rombak jadi satu. Dan ini juga kita samain konsepnya. Ini juga sama. Jadi sekarang, ini dulu malah 2 kolam, saya jariin satu. Jadi semua kolam di greenhouse ini, kita pakai konsep yang ini. Dan next ke depan juga Solaris punya plan akan bikin kolam satu greenhouse baru lagi. Dengan desain yang hampir sama seperti ini. Ini desainnya efisien, efektif, dengan hasil yang bagus. Ini pompanya karakternya ngaruh nggak nih? Ini pompa, pompa gue pakai 2 tipe pompa ya. Nah, mungkin ada Ivo. Ivo, Ivo, Ivo. Kenapa harus gue sih, Rik? Tiba-tiba langsung dorong gue aja, Rik. Apa nih, Rik? Tanya lo, Rik. Pompanya harus gimana nih? Ini pakenya punya, apa ya, Pak Rik? Nggak, ini pompa pakai Helea sama Aquadream. Nah, Helea, kita bahasin tadi aja Helea apa ya? Triknya si Hendry nih. Jadi, pompa yang dipakainnya 60.001, 13.002. Nah, Helea itu dia punya karakter, dia low-watt, tapi high-max-nya nggak bisa tinggi. Nah, di sini ada tips-nya Hendry, itu pompanya digantung di situ. Biar ngejar high-max-nya itu nggak terlalu tinggi di sini. Ini bikinnya digantung sama dia. Jadi, dengan pompa yang low-watt, kita masih bisa dapetin flow yang maksimal dengan metode digantung nih. Ini sih sebenarnya dia-nya Hendry sih, bukan ide gue. Dia aja nih ngakal-ngakalin begini nih, kata gue, tapi bolehlah ngakalinnya. Kita efisiensi. Ya, efisiensi. Lebih hemat lagi. Lebih hemat. Kan kita dagang, dagang kue sekarang adalah efisiensi. Ya, tapi jadinya pompa Aquadream gue jadi nggak laku, yang orang belinya ini. Tapi jangan salah ya, kalau desain kolamnya nggak bener, belum nggak bisa diaplikasiin. Ya, 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 betul. Jadi, emang kebanyakan kan mungkin ada pake dua in tuh. Ya, ini langsung di bypass empat in. Empat in. Nah, kalau itu seleranya Hendry, tapi kalau secara awal, boleh? Boleh, boleh. Boleh. Boleh aja, cuma kalau di gue sih lebih kepada gini, kita pengen ngeliat ikan, kan? Kalau ada gemercik, apalagi kolam yang kecil. Begitu ada gemercik itu nggak kelihatan. Nggak, bukan, Rik. Ini kolam pedagang. Lo customer kesini nggak bisa ngeliat ikan, nggak jualan dia, Rik. Showroomnya lebih clean. Iya, lebih clean, lebih silent. Orang datang gitu kan, mas ikannya nggak kelihatan, nggak jualan. Iya, iya, iya. Nah, jadi ini tipsnya pedagang. Ini boleh coba juga buat indoor, ini di dalam rumah enak gitu. Ya, enak, enak, enak. Enak, ikannya kelihatan jelas tuh. Iya. Ini nama situs berapa tahun ini? Ini rata-rata 37. 37? Iya. 37 ton. Tadinya 2 sekat ya? 2 sekat. Bukan 2 sekat, tadinya 2 kolam. Sorry, 2 kolam jadiin 1. Jadiin 1 sekarang. Nah, 37. Tapi sampai pompa. Nggak, 3 pompa. 3 pompa. Iya. 60, 13, 13. 60, 13, 13. 83 ribu. Berarti lebih kurang hampir 3 kali lipat. Hampir 3. Hampir 3. Iya. Ini gue pengen ngejar lagi sebenarnya. Iya. Pengen ngejar lagi. Tapi di next project lah ya. Iya. Di next project kita bikin turnover-nya. Flow rate-nya itu 4 kali. 4 kali. Kok challenge dia lu cariin gue pompa. Yang murah. Yang listrik nyata mahal. Tapi bisa ngejar 4 kali. Itu yang karena terus belajar lah ini kita ini ya. Terus belajar. Oh, itu pada ujungnya. Iya. Ini udah kemarin Hendry udah. Ini mau ngapain lagi di Januari. Dari Januari itu kita udah bahas ini. Kita mau ngapain lagi. Habis itu metode Niko. Air laut yang 10 kali turnover. Karena kalau 10 kali turnover di Kolam Koi. Cukup penguras duit. Iya kan. Jadi kita coba di 3 sampai 4 kali dulu ya. Iya. Ini kan baru 2,5. Next project 4 kali. Iya. Ini bertahap lagi. Bertahap lagi. Karena jujurnya kalau di air laut itu tuh kita sampai 10 kali turnover. Dan clean waternya tuh oke. Parameter airnya tuh oke banget. Oksigen apa lagi? Karena semakin kencang flownya. Itu harus pasti. Eh sorry. Oksigen pasti akan semakin tinggi. Nah itu sih harapan gue nanti java. Niko lu cariin ya. Pompa yang bisa bebek gitu. Iya. 60 ribu buatnya 200 gitu. Iya. Mati aja. Siapa tau tuh Cina-Cina. Di Cina sana bisa lu bego-begoin gitu. Kayaknya Eropa lebih jago sih. Kalau buat lowot sih. Eropa bikin lu baru nanti di copy sama Cina ya. Iya. Yang penting kita cari solusi lah. Sebenarnya kita kan improve terus ya. Ya dibikin fun aja. Dibikin fun. Di era dulu kita pakai pompa industri. Kan yang dulu kita pakai itu kan pompa type pompa industri ya. Iya, iya. Oh itu listriking. Iya, iya. Itu pompa industri. Itu kan listrikingnya begitu. Banget. Iya. Cuman banget. Cuman tapi ya semua punya kelebihan. Dia punya kelemahan. Tapi HiMax-nya. Wah. Gue gak kalin HiMax-nya dengan begini. Gitu. Ya betul. Gue gak butuh HiMax. Karena gue gak pakai bagi shower. Iya. Dan gue settingannya begini. Sebelum kita tuh Ken. Sebelum kita dihujat netizen. Ini disclaimer. Ini orientasinya Hendry ya. Desain gue ya. Iya. Bukan belum ini loh. Iya. Jadi semua orang pasti punya tipsnya sendiri ya. Punya metodenya sendiri. Tapi ini desainnya Hendry. Dan dia cukup puas. Kalau kalian merasa keperluannya sama. Orientasinya sama. Bisa di copy dong. Bisa. Iya. Gue bikin yang haki di ini. Tentanya buat grow-grow juga masih tetap bagus. Jauh. Jauh, jauh, jauh. Ini gue jujur. Keenekolami yang ini kan prototype pertama. Itu ada yang sampai 13 cm. Dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Iya. 1 bulan waktu itu Solaris Koi Game Challenge disini. Itu yang juriin ke Waseng. Itu gue liat sendiri. Ini grow ratenya bisa sampai 13 cm. Paling kecil 8 cm atau 7 cm gitu. Itu 1 bulan. Edan sih. Edan gitu. Ya pompa-pompa begini itu yang harusnya gue minta ke Jaffa nih. Enggak lah banyak lah banyak. Tolong bantu kita diler-diler. Cari yang murah. Cari pompa yang murah. Low watt rendah. Wattnya rendah. Terus volume-nya gede. Durability-nya bagus. Durability-nya bagus. Dan ini gue mau sedikit iklan sama Hendry. Apaan iklan rumah? Iklan ini dong kita. Berangkat dari rumah sama temen-temen suruh bikin kolam di rumah. Iya. Jadi. Ya kita gak tau ya kapan ya. Lagi dirembukin. Arenanya juga lagi dirembukin. Jadi bakal ada event. Koi berangkat dari rumah. Itu yang dibikin sama Kois. Jadi Kois lagi mau bikin. Mau mengfasilitasi. Temen-temen para pecinta Koi. Yang pelihara di rumah. Yang takut berangkat kontes. Karena di kontes itu isinya dealer-dealer besar semua. Jadi nanti difasilitasi sama Kois. Sama Hendry. Nanti bikin event. Kita bikin berangkat dari rumah. Doain aja tahun ini terlaksana. Ini kita lagi ngurus venue. Iya kan? Jadi temen-temen. Segera bangun kolamnya. Tanah kaping sebelah rumah. Dibeli. Dibangun kolamnya di situ. Dan prepare. Jadi belajarnya langsung di rumah. Iya betul. Belajar keeping sendiri. Dan evaluasi sendiri. Discuss. Kita terbuka. Kalau mau nanya-nanya ke Solaris. Siap. Kita sama Ivo juga terbuka. Belajar keeping sendiri di rumah. Dan ke depan-ke depannya. Kita akan. Pasti akan adakan koisio-koisio. Yang memang posis dari rumah. Iya dealer-dealer. Nggak beli ikutan. Hendry nggak beli ikutan nanti. Nanti jadi I.O. Seperti biasa. Jadi lebih challenging ya. Oh iya. Pasti dong. Skill keeping juga ya. Yoi. Yoi. Kan. Apa. Lu beli mahal-mahal. Gitu kan. Bisa nikmatin di rumah. Kan jauh lebih pride. Iya. Kalau cuma beli kemarin. Iya. Cinti ya. Ya belajar lah. Belajar. Mati. Nggak apa-apa Ian ya. Namanya juga belajar ya. Nggak namanya belajar. Iya. Nggak wajib-wajib. Iya. Terus kalian juga dealer-dealer juga banyak. Kalian bisa beli lagi ikannya. Iya kan. Aman lah oke. Sebaiknya. Belajar sendiri di rumah. Itu yang paling benar. Ya. Karena biar bisa dapat experience. Karena hobi ini adalah hobi yang harus kita nikmatin lah. Cara nikmatinnya gimana? Ngoprak-ngaprik kolam. Ada satu kata senior kois. Om Mas Nanto bilang apa-apa. Paling enak di koi itu apa? Ngeliatin tai koi. Kalau masuk ke skimmer, masuk ke batu. Masuk ke skimmer. Tungguin. Uuuuh. Masuk ke skimmer. Nah itu happy. Itu kata Om Mas Nanto. Itulah kenikmatan sebagai penghobi koi. Kalau gue baru bikin postingan kemarin. Sebenernya gue tuh bukan hobi pilihara ikan. Hobi ngasih makan. Iya. Jadi kasih makan. Terus ada orang yang hobinya ngeliatin kotoran masuk ke skimmer. Kalau gue hobinya kasih makan. Ikannya gak peduli gue. Yang penting ngasih makan terus. Kalau gue ngoprak-ngaprik. Nah semua punya. Jadi enak sih. Kenikmatan. Iya. Jadi bikin kolam di rumah. Nanti bisa ikut kontes berangkat. Dapet piala. Itu happy banget sih. Happy-happy banget. Itu bakt banget sendiri lah. Iya. Itu bakt banget sendiri. Iya. Oke. Koiz Media. Yang awam jadi paham. Terima kasih.